Agama adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sejak lahir kita semua memang belum memiliki agama. Seperti yang Bang Onadio katakan, kita sama-sama tidak menggunakan pakaian, dan mati dengan pakaian yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan keragaman dan toleransi. Kita mengakui enam agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongoju. Dari sejak kecil pun kita selalu diajarkan tentang nilai-nilai kehidupan dan toleransi antarumat beragama. Namun kekala, di era setelah kita dewasa, terkadang nilai toleransi itu malah menjadi suatu hal yang bisa dibilang cukup mahal. Seperti contohnya orang-orang yang memutuskan untuk pindah agama dan keyakinan dari yang dianud sebelumnya. Ini adalah Kak Putri, seseorang yang mencoba memutuskan untuk pindah keyakinan. Di samping keputusannya, ia banyak sekali mendapatkan cemohan dan nyiran dari masyarakat atas keputusannya tersebut. Dan pada video kali ini, beliau akan memaparkan kisah dan ceritanya atas keputusan yang dibuat setelah beliau memutuskan untuk pindah agama. Boleh diceritakan sedikit tentang kisah atau apa sih hal yang mendorong dari Kak Putri sendiri kenapa Kak Putri memutuskan untuk convert, untuk pindah. Oke, baik. Ini ceritanya akan sangat panjang. Tapi aku akan coba dipersingkat. Semoga ini sudah singkat ya. Jadi, ceritanya semester 3 dan 4 di perkuliahanku, aku sempat burn out. Burn out di sini bisa dibilang pemantiknya itu adalah masalahku sendiri sih. Masalah family, terus masalah banyak hal lah ya, cuma salah satunya itu masalah family itu. Nah, waktu itu aku sudah di tahap di mana aku sudah capek banget. Capek ngadepin diri sendiri. Capek ngadepin situasi dan kondisi aku. Terus, ditambah lagi juga aku capek punya beban tanggung jawab aku sebagai mahasiswa, sebagai pemangku jabatan di organisasi. Nah, aku pernah waktu itu nangis seharian karena aku merasa aku sudah menjalankan semua hal. Jadi, kewajiban ku kepada orang tua, kewajiban ku kepada Tuhan, kewajiban ku kepada orang lain, kayak gitu. Tapi aku merasa itu tidak balance sama hak yang harus aku terima, kayak gitu. Lalu, saat itu, pokoknya, agak, itu berhari-hari, agak panjang juga. Terus, ya itu aku sempat burn out juga di kampus. Kamu bayangin, aku datang ke kampus, itu kosong pikiran ku tuh. Jadi, bener-bener, udah stress yang capek banget lah ngadepin hidup aku. Nah, kayak gitu. Terus, aku udah doanya tuh udah yang, Tuhan yang mana aja deh, udah kayak gitu loh. Jadi, kayak, Tuhan yang mana aja deh, tolong bantu gue gitu. Karena, gue udah capek banget ngadepin hidup gue, kayak gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya, nah, ini menarik nih kisahnya. Aku capek nangis, terus aku ketiduran. Saking capeknya aku nangis. Nah, terus, terus aku ketiduran, aku mimpi ketemu sama Tuhan di sana gitu. Aku mimpi ketemu sama beliau, terus, beliau peluk aku. Wah, itu gue gak bisa lupa deh. Tuhan peluk aku, terus, udah sedih banget. Tuhan peluk aku, terus, dia bilang, kamu kemana aja, saya sudah menunggu kamu lama di sini. Gue pikir, gue tuh udah mati. Jadi, udah kayak, gue udah mati gitu ya gitu. Pasal tadi, aku tidak melakukan percobaan bunuh diri atau apa. Karena memang dari perkataan dari, memang dari mimpinya, Kak Putih sendiri itu, kayak seolah-olah itu mengarah kepada akhir hidup. Iya, betul. kamu udah, kamu kemana aja, saya udah nunggu lama kamu di sini, tuh kayak, aku udah dinantikan kehadirannya. Kayak gitu. Nah, terus, aku tuh cuma bisa nangis saat dipeluk itu. Karena, jadi gimana ya, di dunia, di dunia aku nangis, di mimpi aku nangis, fucking aku capek, kayak gitu. Nah, terus, udah gitu, aku dipeluk, nangis, lalu, beliau pun bilang, sesungguhnya alatku itu adalah nyata. Kamu tidak perlu khawatir. Padahal aku tidak cerita apapun. I see, I see, I see. Aku hanya menangis aja, gitu. Jadi, dia bilang, sesungguhnya alatku adalah nyata, kamu tidak usah khawatir. Kayak gitu. Aku nangis kan, nangis lagi di situ. Terus, itu berhari-hari berlangsungnya, atau cuma satu hari itu aja? Itu puncak gitu loh. Jadi, aku nangis tiap malam, terus, berharap. Oh, berarti every single night itu nangis? Iya, iya. Aku udah, capek banget. Iya, 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 terus, sampai pada puncaknya itu. Gitu, kayak gitu. Nah, udah gitu, aku direngkuh gitu kan, aku direngkuh sama Tuhan. Nah, aku menganggap itu hanya mimpi biasa gitu loh. Karena di keyakinanku sebelumnya ya mimpi itu ya bu nggak tidur aja kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya, kamu tau nggak sih simping? Simping ya? Simping Purwakarta tuh. iya. itu kan mirip-mirip hosting ya sih? Iya kan? sampai pada akhirnya, aku menemukan roti tawar, tapi rotinya roti gandum, sama simping. Sama simping itu. Nah, aku pas bangun dari tidurku tuh, keringetan parah. Kayak habis jalan jauh banget gitu. Pokoknya keringetan, sampai kasurku tuh basah, terus aku haus banget. Itu hampir setengah galon tuh habis aku minum, terus kayak gitu. Setengah galon habis? Iya. Itu kan, oke, wait, wait, wait. ini, 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 aku butuhi sendiri itu istirahat kan? Istirahat tidur. Yang harusnya kalau istirahat tidur, logikanya adalah, ya kalau lu itu kagak kepanasan, karena lampu, kagak kepanasan, karena cuaca panas, ya kagak mungkin berkeringet. Logiknya seperti itu kan? Betul. Ini sampai, iya, karena gue cape banget. Gue kaya, kaki tuh kayak pegel banget sih kaki itu. Kayak bener-bener, abis kayak, apa, nanjik naik gunung? Iya, iya, kaya gitu. minum kan, kamu tau gak sih kemasan, apa tuh, tupperware yang satu setengah liter, itu kan aku isi, aku minum, abis isi lagi, kaya gitu. Sakinya aku udah, cape banget, kaya gitu. Terus aku lapar, nah lapar aku lihat ada, roti, gandum, terus ada snack, kaya simping gitu kan. Ya gue pikirnya itu simping aja, kaya gitu. Terus, kan, karena diajarin untuk tidak, memakan yang bukan haknya, gue nanya tuh ke temen-temen kosan, siapa nih yang naruh makanan di, kamar gue gitu kan. Nah, tapi gak ada yang ngaku. Dan secara logikanya, kamarku tuh di kunci. Jadi, dan aku tidak merasa membeli gitu, karena sejujurnya, aku tuh gak doyan roti gandum. Karena itu serat banget, jadi aku gak suka. Terus simping pun aku gak suka. ya, 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 ya. Kayak gitu. Jadi kayak, secara logika, aku tidak mungkin membeli produk ini, karena aku tidak menyukai itu. Nah, kalaupun ada orang yang menaruh di meja ku, itu juga tidak mungkin karena pintu ku di kunci. kayak gitu. Oke, berarti di sini adalah, dari mimpi tersebut, Kak Putri itu bertemu, dengan makanan tadi. Dari mimpi itu ada-ada roti dan simping tadi. Enggak, itu pas aku bangun. Oh, pas bangun. Jadi itu nyata aku makan gitu. Kak Putri sendiri, tidak membeli itu. Tidak membeli, dan memang waktu pas, mungkin waktu pas sebelum nangis gitu, sebelum fase itu terjadi, gak pernah beli itu sama sekali. Kok itu bisa ada di situ? Ya, enggak tahu. Bentar, ini-ini gak logis ini, gak logis ini, gak logis ini, gak logis ini, itu bisa ada di situ. Enggak tahu, itu ajaib aja. Tiba-tiba ada, adanya itu berupa toples, atau berupa cuma satu. Bahkan enggak pakai piring adanya itu. Maksudnya adanya cuma, benar-benar kayak meja, ini meja nih. Ya ada roti, ada simping, udah. Oke, cuma ditaruh gitu aja di atas meja? Enggak ada ini. Kan kalau misalnya emang dari temanku kan, masa iya sih gak pakai alas gitu loh. Kayaknya di iseng deh. Seenggaknya tisu gitu kan. Ini gak pakai tisu, taruh aja gitu. Aku ingat banget, roti gandumnya itu ada dua lembar. Dua. Aku gak tahu ya standar lembarnya gimana, pokoknya ada dua pieces gitu. Simpingnya ada satu pieces. Oke, oke. Berarti. Bayangin simping itu kan, biasanya kalau beli itu, banyak gitu ya sekaligus kan. Ini pelit banget ya, ngasihnya cuma satu dulu. Cuma satu simping itu? Satu lembar doang. Iseng banget ya. Ini aneh sih. Sumpah ini aneh sih. Ini jujur ya, ini aneh sih. Iya. Karena aku sendiri, jujur aku sendiri bukan, aku tidak percaya muzizat. Bukan. Tapi aku sendiri itu memang, untuk hal-hal yang tidak logik, seperti itu tuh, kayak adalah, ada suatu alasan yang memang menurutku, bisa dibantah sebenarnya. Tapi dari Kak Putri sendiri, memang benar-benar sama sekali, tidak pernah beli, sama sekali gak pernah merasa, menerima. Menerima dari orang gitu. dan memang gak pernah sama sekali, kayak ada yang ngasih atau apa gitu, gak pernah ada yang ngetok gitu, ini ada makanan. Kalau ada yang ngasih, daripada sama aku gak dimakan, aku akan suruh kasih ke orang lain. Oke. Daripada sama gue gak dimakan, yang mending buat orang gitu. Oke, oke. Berarti setelah itu kejadian, setelah simping dan roti itu kejadian ada di situ, dimakan. Aku makan, karena gak ada yang mengaku kan, jadi kayak, yaudah deh. Oke. dimakan, dan setelah dimakan, itu apa yang dirasakan? Ah, lapar banget. Ini, kayak flashback gitu loh. Oke, berarti setelah dimakan, itu langsung flashback. Langsung kayak, gitu loh. Flashbacknya, sorry, kemana? Ke mimpi itu. Ke mimpi itu. Gue bener-bener cuman, haus dan lapar, udah gitu doang. berarti memang gak inget mimpi apa, tapi pas begitu makan itu, langsung keinget gitu. Juran aja sih. Iya, emang. Oke. Tapi itu tidak menjadi poin. Tidak menjadi poin. Itu bukan alasan, kenapa aku konvert. Oh, iya. Itu bukan jadi poin. Cuman, kisah itu menarik buatku, dan itu jadi pengalaman imanku. Oh, jadi suatu perjalanan iman ya, berarti ya. Oke. Kalau begitu, berarti dari Kak Putri sendiri, itu pernah gak, apa, memutuskan untuk, ininya deh, memutuskan untuk, serius dalam, mengikuti, ajaran-ajaran, dari yang konvert dari sebelumnya, dan memang serius untuk, berniat untuk pindah itu, karena apa? jadi tuh, setelah kejadian itu, kan aku, discuss sama beberapa temen. Salah satunya, beragama, protestan sebut saja ya, gitu ya, aku menceritakan, eh, tau gak sih, gue kemarin mimpi ketemu, sama pria yang, gak asing lah, si pria itu, kayaknya, ya, gue suka bercerna sama temenku ya, gitu, kayaknya tuh, Tuhan lo deh, kayak gitu loh, di situ posisinya, Kak Putri sendiri, masih berhijab? masih, masih, masih berhijab? masih, 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 nah terus, jadi tuh masih di, MPM loh, kayak gitu, jadi kan, kalau di MPM, kan pergaulanku luas banget ya, ada anak PMK, KNK, ada, kami, banyak kan sih, organisasi-organisasi keagamannya, jadi aku kadang suka ngobrol sama mereka gitu, nah, aku bilang, eh, tau gak sih, iseng doang, aku tuh gak berniat untuk menceritau, itu apa gitu ya, aku cuman iseng, bahwa aku pernah, mimpi, mimpinya aneh, jadi aku menganggap itu tuh mimpi yang aneh, awalnya tuh, kayak gitu, sampai pada akhirnya, kalau dia kan percaya, bahasa roh, kayak gitu-gitu ya, nah, jadi, dia bilang, Meg gak mau coba ke gereja gitu, apa, untuk, mendiskusikan, atau, konsultasi, bahwa itu tuh apa, kayak gitu, nah, karena waktu itu, aku masih, biasa aja, gak ada ketertarikan yang gimana-gimana gitu, aku yain, karena ya, kenapa harus takut gitu loh, kayak gitu, nah, aku gak akan sebut nama-nama gereja nya apa, ini gereja protestan, di Bandung, aku datang, aku cerita, percaya gak, pendetanya bilang apa, saya sudah tahu, kamu akan datang, jadi, dia tuh pernah mimpi, aku datang ke gereja itu, jadi kayak, The Jaffu gitu loh, ini bukan, ini bukan, ini bukan, oke, jadi, pendetanya itu bilang, bahwa, Kak Putri sendiri, kayak pernah datang, kayak jadi seorang kayak mungkin, tidak asing berarti ya, iya, bentar, bentar, itu pendetanya tahu dari mimpi, itu tidak tahu dari mana sih, gak tahu, aku juga gak kenal, dan bisa dibilang, itu bukan gereja besar loh, alright, jadi kayak, gimana ya aku bilangnya, kita gak saling kenal, stranger aja gitu, stranger dan, tapi pendetanya bilang kayak, aku sudah nantikan mau lama, bahwa, kamu akan datang, bilang seperti itu, ya pada, ya intinya sih, dari ucapan dia itu, adalah aku tuh, oh ini seperti itu berarti ya, aku tuh udah, dan dari situ, langsung seketika, memutuskan untuk, enggak, gak langsung, oh gak langsung, berarti masih ada progress yang, cukup panjang ya, tapi kalau dibilang di prospek, gue di prospek, ini sejujurnya aja ya, di prospek itu maksudnya di apa? ya maksudnya, diajak untuk, come in gitu loh, oh kayak diajak untuk join, tapi dari, Kak Putri nya sendiri, memang ada rasa sedikit, masih ada rasa penolakan, iya, karena, ya kenapa harus kayak gitu, kayak, kenapa hanya, karena mimpi tadi, kenapa harus gitu ya, iya, karena dari situ mungkin, Kak Putri masih menganggap kayak, itu kan cuma mau gak tidur, ya udahlah ya, betul, betul, apa titik puncak, dimana saat Kak Putri sendiri, memutuskan untuk, langsung, oke, I decide to convert my religion, and then boom, nah, kamu tahu di gereja katedral Bandung, marilah kepadaku, kamu yang melah, dan mempunyai bukan berat, nah itu, iya, iya, nah itu kan, waktu itu, kan aku penasaran nih, jadi si ucapan pendeta ini, membuat aku untuk, memastikan, ini tuh apa gitu, karena, aku punya pandangan, dari jaman aku SMA, itu, menurutku semua agama baik, jadi gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih benar, gak ada yang paling benar gimana, menurutku semuanya baik gitu, kayak gitu, aku punya pandangan itu ya, nah, aku iseng, berapa lalu dari iseng, gitu, aku iseng, dateng, pas aku masuk ke katedral itu, ngeliat itu gede gitu kan, di atas gitu kan, berlutut aku tuh, langsung itu, tanpa sama sekali, ada kayak, enggak maksudnya, sorry, berlutut tuh, karena memang pengen, karena melihat kemegahan itu, atau karena, aku merasa, ini, apa ya, ada yang kayak nonjok gitu, ke hati gitu, kayak gitu, kan kamu tau kan, kalau misalnya hosti itu kan, di altar itu ya, itu kan, itu kan langsung lurus gitu loh, maksud kayak gitu, kan kalau orang kan, sebelum duduk di, bangku itu kan, persembahan dulu gitu ya, kayak gitu, aku tuh udah enggak gitu, dan aku enggak tau, malah kalau harus kayak gitu, sebelumnya kan, itu gue liat itu langsung, lemes si lututku tuh gitu, jadi kayak, gue punya beban, gitu kan, jadi si kalimat itu kayak, bicara sama aku gitu, sini, marilah kepadaku kamu, kalimat itu yang disitu, iya, itu, jadi ini makin, makin aneh sih, aku jujur ya, aku adalah orang yang udah gimana, makin aneh sih ini, karena pas masuk, on pointnya itu adalah, marilah kepadaku kamu yang, berarti lo sudah berbeban berat itu, itu kan gue gitu, itu kan gue saat itu gitu loh, jadi kayak, aku dateng itu, masih dalam keadaan yang aku nangis-nangis, setiap malam itu loh, jadi pas aku dateng tuh, aku merasa kayak, di welcome to our home gitu loh, kayak gitu, oh oke oke oke, jadi kayak, oke oke oke, berarti disitu adalah, dimana, titik dimana, akhirnya, Kak Putri sendiri, memutuskan untuk, oke, I decide to, itu, belum, aku masih yang, sedikit-sedikit gitu loh, sedikit-sedikit, cuman, menjadi yakin, untuk, kan ini kayak, seolah aku tuh di, apa ya bahasanya tuh, bukan disambut, tapi gimana ya, kayak di, di kasih ruang gitu loh, ya aku mau coba ruang itu, kayak gitu, oke, kalau dibilang, langsung, oke aku akan menjadi katolik, enggak gitu sih, itu berproses pas aku katekumen, gitu, well, sedikit informasi, katekumen adalah, proses bagi mereka, yang ingin menjadi, seorang katolik, lantas, setelah memutuskan, bulat dari halam hatinya, untuk pindah agama, menyatakan bahwa, ia akan menerima katekumen, berapa lama tuh progresnya, sorry, berapa lama tuh progresnya, beberapa bulan sih, gak apa-apa, beberapa bulan, dari sejak belutut tadi itu, beberapa bulan, akhirnya memutuskan untuk katekumen, nah oke, hal yang menariknya adalah, kalau pas misalnya, waktu datang-datang ke gereja itu, ada rumu yang ngeliat gak? waktu itu tuh kan, pas hari minggu ya, gak sih, tapi ada beberapa umat, yang membantu aku berdiri, itu bener-bener, oh ada beberapa umat yang berdiri, jadi bener-bener kayak, berlutut terus udah bener-bener, anjir langsung banget kayak gitu, iya nangis, aku nangis, jadi kayak, nih aku udah dateng nih, aku yang berbeban berat itu, gitu loh, jadi bisa dibilang, ayatnya sama apa yang aku alami itu, rilet gitu, karena keriletan itu ya, karena ada kesinkronan itu, jadi akhirnya, Kak Putri sendiri, lemes, dan, apa, termasuk link sama yang tadi, mimpi tadi, sama cerita-cerita yang tadi, sama yang pendeta barusan, dan segala macemnya, jadi itu tuh, potongan-potongan yang saling berhubungan, sebenernya, oke, potongan kayak puzzle, yang saling berhubungan, dan ternyata ketemunya itu adalah, kayak labirin berarti ya, dan titik luarnya adalah, di gereja katedral, iya, itu, oke, oke, wah ini, 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 ini jujur, jujur ya ini, aku sendiri ya, aku sendiri itu, adalah orang katolik, dan aku memang, jarang ibadah, iya, oke, iya, jarang ibadah, jujur aja, jujur aja, jujur aja, aku juga, jika tidur juga, bolong-bolong, bahkan ini bulan rosario, aku tidak rosario, kalau doa makan tuh ya, auto sih doa makan, makasih auto, cuma ya, aku adalah orang yang mengalami krisis iman, berarti, wah ini, 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 nah ini adalah suatu permasalahan, yang paling sering terjadi, jika ada seseorang, atau seorang insan, yang memang memutuskan, untuk pindah agama, dari agama yang dielut sebelumnya, entah itu cemohan, makian, nyinyiran, kekecewaan, amarah, dan banyak lagi, namun, juga ada memang, beberapa orang yang memang didukung, atas keputusannya tersebut, dan memang ya, karena memang hal itu, tidak memperpengaruhi apa-apa, Kak Putri sendiri, memaparkan, bahwa setelah keputusannya, untuk pindah agama, dan keyakinan, banyak sekali tuduhan-tuduhan palsu, yang menyelimuti, dan melingkupi dirinya, dan juga banyak sekali, asumsi-asumsi dari teman-teman, dan sirkel-sirkel terdekatnya, yang bisa dibilang, itu suatu merupakan, asumsi yang palsu, atau asumsi yang, sama sekali tidak akurat, well, dari pernyataan yang tadi, sudah aku buat, apakah Kak Putri ini, banyak sekali mendapatkan drawbacks, atau malah justru, mendapatkan dukungan yang baik? berarti setelah proses katekumen, atau alias proses, untuk menjadi seorang katolik, berarti dari convert, dari agama yang sebelumnya dianut, sebelumnya dianut, akhirnya memutuskan, untuk menjadi katolik, ada drawbacks, yang benar-benar besar gak? terutama dari sirkel-sirkel, yang benar-benar deket, yang benar-benar, tiap hari ketemu, pokoknya sirkel deket deh, ada drawbacks, atau impact yang benar-benar gede gak? itu gede banget sih, karena kan, kamu tau sendiri, kita kan satu kampus ya, iya, 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 tapi dia ini, walaupun aku satu kampus, saya satu kampus, tapi saya ini gak pernah, namanya, tau menau, beliau, kamu kan tau sendiri, aku pernah menjabat, di satu lembaga, tertinggi di kampus, dilantik sama rektor, ya otomatis, dosen-dosen tau, dekan tau, biro, kenal gue, gitu kan, mahasiswa, satu angkatan kamu, kenal aku, tau, karena kan pas ospek, ya aku ada di sana, kayak gitu, gitu, terus bisa dibilang, raka tingkat dua ke atas, dua ke bawah, itu tau, gitu, anak-anak kimpunan juga tau, respon pertama, yang mereka, berikan kepadaku, adalah menjauh, karena, mungkin ya, mungkin, karena beredar kabar, kayak, kamu tau gak sih, kayak saksi Yehova, terus, Kristen yang, gencar banget, pencari umat, kayak gitu-gitu loh, mungkin, mereka takut aku tuh, kayak gitu, gitu, jadi mereka itu, takut kalau, Kak Putri sendiri, adalah seseorang, yang memang, ter brainwash, dan akhirnya, Kak Putri sendiri, memutuskan kayak, ayo join with us, iya, kayak gitu, karena, karena, Kak Putri sendiri, gak kayak gitu, gitu ya, iya, betul, karena, karena gini, mereka itu herannya, gue tuh anak santri, oh, sorry, aku gak tau sama sekali, kalau Kak Putri, kan anak santri, aku anak santri, kan aku, selama SMA, kan aku pesantren, kan, jadi, dan, kalau kamu, bisa, cek ke temen-temenku, oh, kan ke kampus, pakai gamis, pokoknya, muslimah banget, terus, tiba-tiba, pakai, celana jeans, kemeja, hijab dibuka, itu kan, orang kaget, gitu, berarti, banyak orang yang mengira, kalau aku tuh ke brainwash, sama, hal yang seperti itu, padahal sebenarnya, enggak, dan gue tuh malesnya, mereka itu, gak mau bertanya, sama aku, kalau misalnya mereka nanya, aku mau jelasin kok, gitu, oh, berarti, berarti, ini ada, ini ya, ada, apa namanya, ada prasangka-prasangka, atau asumsi-asumsi, yang bisa dibilang, dari orang luar sendiri, itu gak tau, sama sekali ya, jadi, emang gak tau, tapi mereka, secara gak langsung, bilang, tanda kutim, menghakimi, Kak Putri sendiri, jadi, ada yang, aku kan, orangnya memang, gak langsung, ngomong sama aku, cuman kan aku, ya, dapat aja, gitu kan, angin-anginnya, gitu, Kak Putri, buka hijab, karena pacarnya, non-muslim, padahal saat itu, aku, single, terus, ada, 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 ada yang bilang, Kak Putri, pacarnya, non-muslim, sehingga dia, convert, kayak gitu, terus, ada yang bilang, karena ekonomi, kan, banyak kabar, kalau misalnya, ini, sorry ya, ini, stigma yang berada di masyarakat tuh, kalau misalnya kita convert, akan menjadi kaya, gitu kan, aku sampai hari ini, itu aku independen loh, kalau aku kaya, aku akan sibuk, kerjaan dong guys, gitu loh, kerja dong guys, kayak gitu, oke, berarti, tadi kan udah ya, dari teman-teman, dan circle-circle persahabatan, gitu, sekarang pengen nanya yang lebih intim, circle yang lebih intim, atau bisa dibilang, aku, karena ini adalah circle keluarga, atau sahabat-sahabat terdekat, itu bagaimana? kalau sahabatku, ada dua sahabatku yang menerima keputusanku, itu Kang Dinar, dia di PEMA, kami tuh memang dari Mabah, sampai bahkan sekarang sudah lulus, itu kami deket banget, dan dia orang yang sangat menghormati keputusanku, apapun keputusannya, gitu, Kang Dinar, sama setelah gitu, ada teman SMA aku, namanya Sarah, dia juga sama, dia, dia tahu kenapa aku convert, dan lain-lain, dan dia menerima itu, karena dia juga, orangnya sama, kebebasan, gitu, gitu, oke, kalau dari pihak keluarga sendiri, bagaimana? ya, mereka kecewa sih, mereka kecewa, karena keputusannya ini, akhirnya mereka, benar-benar, ya, dia kecewa, karena, dianggap menabrak nilai-nilai yang, mereka tanam, berarti, tadi, Kang Bunga sendiri sudah bilang, bahwa, dari, tadi kejalanan yang tadi, Yud bilang, dari, apa, suatu quote di gereja itu, marilah kepadaku, kamu yang lelah, dan mempunyai ban berat, ternyata, setelah itu terjadi, walaupun setelah, memutuskan untuk pindah, ternyata, ban berat itu masih tetap ada, dan masih tetap ditanggung, sampai hari ini, kenapa sih banyak orang-orang nih, yang terutama, yang tadi aku sudah dengar, dari jawabannya, Kang Bunga sendiri, ternyata, Kang Bunga sendiri itu, menghadapi, beberapa penghakiman seseorang, terutama dari teman-teman, dari seiklus-seiklus, kalau kan, kayak, tadi yang seperti bilang, stigma-stigma yang aneh tadi, secara langsung, itu berarti menurutku ya, pandanganku adalah, Kang Bunga dihakimi, kenapa, mereka harus menghakimi, sebetulnya, bukannya, pindah agama, atau pindah rumah, kita serah gitu ya, apapun itu, kan itu adalah hak semua orang, itu mereka memiliki kebebasan, kenapa hal itu, kenapa orang-orang itu, sampai menghakimi, seperti itu, mungkin karena, ego kali ya, karena kan, ya sekarang, kamu mungkin juga, pernah merasa bahwa, pendapatmu adalah benar, pendapatmu oke, pendapatmu keren, dibandingkan dengan orang lain, itu kan, menurut aku itu manusiawi, kayak gitu loh, padahal kan sebenarnya, kita menganut agama apapun, baik itu Islam ke Katolik, Katolik ke Protestan, Protestan ke Hindu, Hindu ke Buddha, kayak gitu, itu kan bebas, gak dilarang, itu kan memang pasti diatur, semua gudang-gudang sendiri, kan memang sudah ada, Katolik kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki agama apapun, dan tidak ada paksaan kan, betul, iya betul, bisa dibilang, itu berarti hanya sebagai, suatu stereotip orang-orang itu ya, berarti memang, mereka mungkin, mereka merasa, dirinya mungkin, sorry, dirinya benar, atau mereka merasa, mereka minim pengetah-mentah itu, dan mereka mungkin, kayak memiliki stigma, yang sudah tertanam sejak lama, akhirnya, mereka secara langsung menghakimi, dalam Undang-Undang Dasar 1945, tertulis bahwa, setiap warga negara Indonesia, memiliki kebebasan memeluk agama, dan memilih agama, atas kendaknya masing-masing, kalau misalnya, kalau berpendapat, putri salah, putri kafir, atau putri, ya apalah gitu, omongan-omongan mereka, kayak gitu, ya gak apa-apa, hidup terus berjalan, walaupun seperti bajingan, kalau kata Nadina Wiza, hidup terus berjalan, walaupun seperti bajingan, kalau di liriknya sih, hidup berjalan seperti bajingan, berarti, berarti intinya memang, emang, apa, emang kalau seperti itu, ya udah buru amat, ya kan, itu tidak memberikan robek, apapun, dan memang tidak merugikan, pihak manapun, kan, justru kalau misalnya, memang ada terjadi masalah, atau apa, justru yang rugi adalah, yang pihak yang memutuskan, untuk convert, atau memutuskan, untuk mengambil hal tersebut, kan, iya betul, dan apa ya, aku punya prinsip, bahwa, kita tidak bisa, mengatur, perasaan orang lain, mulut orang lain, apa yang kita dengar, kayak gitu, itu kita gak bisa ngatur itu, yang bisa kita atur, adalah kitanya sendiri, gitu loh, jadi ya it's okay, gak apa-apa. Jadi itu berarti, dari komputer sendiri, memang sudah menerima, segala konsekuensi tersebut ya, setelah, mengutus untuk convert, jadi akhirnya, konsekuensi kayak gitu, itu udah kayak, mungkin hal yang biasa, iya, jalanin aja, oh aku 2 tahunan lebih ini, aku masih bisa hidup, sehingga hati ini, gitu. Berarti sorry, udah berapa lama ini? Dari 2018, akhir. 2018 akhir, berarti sudah berjalan, menuju ke 3 tahun berarti ya? 2018 atau 2019 ya? Kalau mimpinya, aku lupa spesifiknya, cuman kata, Natal pertama aku itu, di 2019, sebelum COVID itu, ya, itu Natal pertama aku. Jika pada saudara kita, yang beragama muslim, kita harus mengucapkan syahadat, saat kita memutuskan, untuk pindah ke agama muslim, di agama Nasrani pun, sama halnya, namun di agama Nasrani, disebut adalah baptis, dimana itu merupakan, suatu simbol, bahwa kita terlahir baru, namun hal yang menunjukkan di sini, ialah bahwa setelah Kaputri, memutuskan untuk pindah agama, Kaputri pun memutuskan juga, untuk menunda baptisnya, karena berbagai macam hal. Kaputri sendiri, setelah memutuskan, untuk, pindah untuk katekumen, apakah, langsung memutuskan kayak, ah gue udah kakoling ini, baptis aja deh, apakah Kaputri sendiri, langsung memutuskan untuk dibaptis? Enggak, sampai hari ini aku belum baptis. Bener, ini ini aneh sih, karena gini, kata-kata orang yang misalnya, pindah ke, yang pindah ke non-muslim, terutama ke, ke dinasani, itu mereka kan kebanyakan baptis. Kenapa Kaputri memutuskan, untuk ide baptis? Karena, baptis itu kan, kalau di agama sebelum itu, sama kayak syahadat, itu adalah komitmen kita, sebagai, anak Tuhan gitu ya. sampai hari ini tuh, aku masih mencoba, menerjemahkan, masih belajar. Jadi aku merasa, apa yang aku pelajari itu, belum cukup. Itu, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh kayak, tidak punya pilihan sebenarnya. Ini aku sempat, kalau kamu kan, krisis imannya tuh, ya mungkin kita beda ya krisis imannya. Kalau aku, aku tuh sempat, bahkan nanya sama, beberapa pendeta, pastur kayak gitu. Aku tuh kayak, worship oke, Misa juga oke gitu. Oh, ya isi, jadi gak ada yang lebih condong gitu loh. Oh gak ada yang lebih condong, jadi ya udah, kain-kain aja semuanya ya. Iya, kayak gitu. Jadi, kalau aku ikut, kebaktian hari Minggu, oke gitu kan, agak berisik-berisik dikit, ya oke gitu. Tapi, hening seperti Misa pun, aku gak masalah gitu. Itu, question yang gimana? Gak tau ya, gak tau ya. Gak tau, enggak kayaknya, jadi, bisa dibilang, aku masih berproses, memilih, Masih berproses. Jadi, kalau ditanya, aku Kristen, kan Kristen itu adalah, sebutan untuk orang yang percaya, kepada Tuhan Yesus gitu ya. Ya, aku Kristen. Kalau ditanya katekumen, aku katekumen. Tapi, terkadang, aku kalau diajak kebaktian, aku gak nolak gitu. Oh, jadi kebaktian oke, untuk Misa pun oke. ya, 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 ya. Tapi, setidaknya, Pak Putri sendiri masih mencari rumah yang kira-kira mana yang bukti tinggal dan disinggahi. Iya, ya gitu. Oke, oke. bukan untuk ditinggal di singgahi aja bahkan untuk pulang gitu loh. Untuk pulang gitu ya rumah yang mana kayak gitu. Jadi, aku tuh masih oke-oke aja. belum ada, aku sampai hari ini belum ada keputusan memilih. Ya, kalau secara negara gitu ya, katolik atau protestan, itu aku belum memilih. Tapi, kalau ditanya proses yang aku ikuti, itu ya katekumennya katolik. katekumennya katolik. Jadi, secara untuk katekumen itu berarti katolik, tapi untuk rumah sendiri belum memilih. Iya, jadi kalau ditanya, berarti setiap hari minggu atau setiap minggunya atau setiap harinya berdoanya gimana? Tadi kan Anda dengar sendiri ya handphone saya, dipasangnya i katolik. Jadi, kalau angelus, ya saya doa angelus. Kayak gitu. Kerahiman ilahi, ya saya doa kerahiman ilahi. Misa, Misa zaman pertama aku gak pernah skip di katedral gitu kan. Karena ada adorasi itu gitu. Misa minggu gak pernah skip kayak gitu. Tapi kalau diajak ke kebaktian kayak ke GBI, GKI, GII gitu ya. Oke. Oke dateng. Jadi, bahkan aku pernah di hari minggu itu, misalnya dateng sorenya ke GBI gitu. Mobile banget. Iya. Jadi kayak kemana-mana. Jadi, dimana ada Tuhan disitu aku datang. Dimana ada Tuhan disitu aku datang. Ini adalah perbincangan yang bisa dibilang lumayan seru ya. Ini jujur. Jujur nih, aku sama sekali belum pernah namanya, yang tadi Kak Putri bilang, Kak Putri itu memiliki namanya beberapa, beberapa, sorry, kurang lebih beberapa follower gitu. apa? Twitter. 3600an. 3600an. Dan cerita tersebut, yang tadi udah dipaparkan tadi itu ada di Twitter, dan sempat viral juga ya. Iya, bahkan dimuat di website Katolikana itu ada. Oh, di website Katolikana itu ada. Di Katolikana itu. Dan kamu tau gak sih, setelah itu viral, postingan ku viral, banyak banget orang yang DM ke Twitter ku, ingin sepertiku. Oh, sorry, aku potong. Jadi, banyak banget orang-orang yang memang memutuskan untuk, apa ya, untuk kayak penyembina juga dong. Tolong mentoring. Oke, mentor ya. Iya, iya. Kak, aku mau jadi Kristen, kayak gitu, kayak, aku harus gimana ya. Terus ada yang memang dia curhat, kayak, mimpi ketemu Tuhan, mendapatkan mukzizat, dan lain-lain, kayak gitu. Dan itu Kak Putri sendiri, menyikapinya seperti apa? Mengingatkan kayak, oke, gue belajar sama gue gitu, atau gimana? Atau, kayak, oh udah lah, ngapain tuh, usang-usang lo itu juga, atau gimana? Enggak, gue suruh dia ibadah, di keyakinan dia dulu. Karena, iya, jadi kan kalau, orang kan mungkin, mungkin orang lain ya, aku mau, jadi Kristen dong, terus dibawa ke gereja, kayak gitu. Aku enggak. Jadi, beberapa dari mereka cerita, misalnya mereka ketemu sama Tuhan, terus mereka misalnya, dalam keadaan down, kayak gitu, ingin mencoba doa secara, Kristen, kayak gitu kan. Itu seringnya, aku tuh suruh mereka untuk sholat lagi. Lo kayaknya perlu ngobrol sama ustadz-ustadzah dulu, atau enggak ngobrol, tengah ngaji lagi, atau enggak ibadah lagi deh, sebelum kamu bener-bener memutuskan untuk convert. Karena siapa tahu, dia hanya jenuh, bukan bener-bener pengen convert, gitu. Bisa jadi, mereka tuh cuman, mencari pelarian, kayak gitu. Berarti, yang takutnya mereka itu, mana menjadikan agama itu, cuma sebagai pelarian, cuma sebagai, biar dia tuh ada yang, ada yang kayak, apa ya, kayak ada yang sejuk-sejuk gimana, gitu ya. Kayak gitu. Yang gimana mungkin, ya agama bukan, jadi seperti itu, agama tidak boleh menurutku ya. Padahal aku sebagai orang beragama, agama tidak boleh dijadikan sebagai senderan, tapi harus sebagai dasar hidup kita. Kalau sebagai senderan, ya jadinya tidak maksimal. Ya, banyak yang mengira, aku mengajak mereka untuk convert. Bahkan ada beberapa family yang, mencari akunku, terus memaki-maki aku, kayak gitu. Terus aku juga pernah mengalami perundungan di kafe, aku pernah. Di perundungan, sorry, perundungan di mana? Ya, di kateretain kafir, kayak gitu-gitu. Hah? Serius? Di kafe? Sendirian? Wadah. Enggak sendirian sih, itu ada beberapa temanku, cuman, itu random. Dan setelahnya gimana? Itu langsung keluar, langsung, udah lah, mau saya disini gitu. Enggak sih, aku lebih ke tidak melawan. Lebih ke tidak melawan? Ya udah, ya maksudnya itu adalah resikoku, jadi aku tidak mempermasalahkan apapun, aku sudah tahu itu akan terjadi, jadi yaudah gitu. Jadi itu memang sudah menembak, bahwa drawback seperti itu bakal ada. Jadi yaudahlah ya, bakal terima dengan lapang darah semuanya. Oke, Kak Putri, terima kasih banyak setelah sharing disini, sharingnya sangat bagus sekali, semoga bisa tetap jadi berkat bagi orang lain, tetap bisa, tetap jadi diri sendiri, tetap bisa menjalani kehidupannya secara normal, dan semuanya bisa baik-baik saja. Baik, amin. Dari kisah dan cerita Kak Putri yang sudah dipaparkan tadi, kita disini belajar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas pilihan dan kebebasan beragama. Di samping risiko rentakan yang didapat bagi seseorang yang memutuskan untuk pindah agama yang sudah dipaparkan tadi, kita disini juga bisa bercermin bahwa kita bisa lebih menghargai seseorang atas keputusannya yang sudah dibuat. Kita juga bisa belajar untuk tidak memaksakan apa yang bukan menjadi kontrol di kita, apa yang bukan menjadi hak kita, kita tidak bisa kontrol hal itu, karena itu hanya akan membuang waktu dan tenaga kita. Dan juga kita yang paling mendasari disini adalah bahwa kita belajar untuk toleransi terhadap sesama umat beragama, karena sejatinya toleransi itu adalah indah. Well, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Don't forget to join my cult by pressing the subscribe button. At last, I'm Drew Adrian. I'll see you on your side. Terima kasih telah menonton!